Halo teman-teman jumpa lagi dengan kakak game Oke lanjut lagi kali ini kita akan bahas tentang ikon spotlight sebelum kita bahas tentang squad building challenge ini kita ambil dulu hadiah dari weekly milestone kita udah nyelesaikan 25 daily quest Oke teman-teman jadi buat dapetin weekly milestone ini kalian enggak boleh lupa sama sekali meskipun cuma satu hari untuk nyelesaikan daily quest ya atau skill game karena kalau kalian lupa dalam satu hari itu kalian kehilangan empat daily quest jadi kalian enggak cukup buat dapetin weekly milestone karena syaratnya butuh 25 daily quest Oke ini kita ambil ya hadiahnya 80 Spotlight point lumayan ya temen-temen jadi jangan sampai kelupaan buat nyelesaikan daily quest atau daily skill game nah berikutnya kita akan coba bahas tentang SBC tier 1 masih terkunci karena kita belum buka hadiah 9-15 Oke kita masuk ke menu Spotlight nah disini di baris kedua ini ada hadiah ke-9-15 ini harus kita buka semua Oke ini hadiah ke-14 yang belum kita buka sekarang kita buka Oke teman-teman hadiah 9-15 udah kita buka semua jadi kita bisa main SBC tier 1 Oke sekarang kita balik ke SBC SBC bisa kalian lihat SBC tier 1 udah kebuka udah nggak terkunci Oke teman-teman jadi ini contoh line up buat nyelesaikan SBC tier 1 ada 5 persyaratan yang perlu kalian kalian perhatiin itu persyaratan nomor 4 ya disitu minimal harus ada tiga pemain dari seri A dan kalau bisa kalian pakai pemain-pemain yang nggak bisa dijual contohnya pemain icon atau pemain end of era jadi bisa lebih murah Oke teman-teman sekian dulu ya sampai jumpa lagi di video kakak game berikutnya selamat menikmati